Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham friend teman-teman Nah ini juga menjadi trending ya di ajaib nih Kalau aku kasih tau liat kalian nih teman-teman nih Ini naiknya ya sekitar 2 poin Walaupun market hari ini lagi gak kemana-mana juga Marketnya juga lagi sepi ya teman-teman ya Belum banyak ada sentimen untuk market sendiri Penggerak pasar Dan level-level 83 sih masih cukup apa ya Cukup oke lah ya teman-teman ya Sebenernya karena highestnya itu adalah di level Sekitaran 1.70 teman-teman Nih 1.70 Kalau ngeliat disini juga volumenya ya gak terlalu banyak teman-teman Cuma 500M aja Which mean biasanya kan dia bisa sampe 2 atau 3B ya teman-teman ya Kalau kita ngeliat nih teknikalnya teman-teman Untuk jangka menengah Sebenernya ngomongin jangka menengah itu kan Lebih ke trading swing ya Kita ngeliat disini 64% dijual teman-teman Kita akan ngeliat di bagian titik tengah atau pivot point Dan ini nih favorit aku banget Yaitu Fibonacci retracement teman-teman Yaitu di level sekitar 76-78 Untuk entry sekarang udah 83 Udah di resistennya yang pertama teman-teman Masih punya potensi Masih punya potensi teman-teman Untuk the next targetnya sekitaran 84-86 atau 87 Terima kasih semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya Yang mau request langsung taruh aja di kolom komentar Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham friend teman-teman Nah ini juga menjadi trending ya di ajaib nih Kalau aku kasih tau liat kalian nih teman-teman nih Ini naiknya ya sekitar 2 poin Walaupun market hari ini lagi gak kemana-mana juga Marketnya juga lagi sepi ya teman-teman ya Belum banyak ada sentimen untuk market sendiri Penggerak pasar Dan level-level 83 sih masih cukup apa ya Cukup oke lah ya teman-teman ya Sebenernya karena highestnya itu adalah di level Sekitaran 170 teman-teman Nih 170 Kalau ngeliat disini juga volumenya ya gak terlalu banyak teman-teman Cuma 500M aja Which mean biasanya kan dia bisa sampe 2 atau 3B ya teman-teman ya Kalau kita ngeliat nih teknikalnya teman-teman Untuk jangka menengah Sebenernya ngomongin jangka menengah itu kan Lebih ke trading swing ya Kita ngeliat disini 64% dijual teman-teman Kita akan ngeliat di bagian titik tengah atau pivot point Dan ini nih favorit aku banget Yaitu Fibonacci retracement teman-teman Yaitu di level sekitar 76-78 untuk entry Sekarang udah 83 Udah di resistennya yang pertama teman-teman Masih punya potensi Masih punya potensi teman-teman Untuk the next targetnya sekitar 84-86 atau 87 Terima kasih semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya Yang mau request langsung taruh aja di kolom komentar Tidakasia Jangan lupa di kitar sana Tidakelse Jangan lupa di subscribe ya Tidak Hanem Terima kasih.